Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper, habis waktu, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat, disitu. Kita mau kalibrasi isi kepala dari elit kita. Anda bisa beda nggak antara kalibrasi dan hilirisasi? Kalibrasi artinya mencari ukuran yang tepat. Hilirisasi artinya membohongi ukuran. Kalau misalnya seorang calon presiden, calon bagi presiden, misalnya terhilirisasi. Dan kita hitung puluhnya apa? Kalau kita menaikkan tax ratio, menaikkan ekonomi, puluhnya apa? Inputnya apa itu? Yang disebut in capital of ratio. Hari ini, malam nanti, akan ada 9,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Adanya di hulu mereka. Per hari ini, stunting itu ada 24 persen, 25 persen. Rasionya. Artinya, 1 dari 4 bayi yang lahir akan kekurangan nutrisi otak. Artinya otaknya tidak akan berkembang. Atau defisi itu punya percaya. Ini dia nama Profesor Mutakin. Yang ahli bedak otak. Tapi dia cuma bedak orang yang ada otaknya. Hari ini, ada 60 juta pemuda Indonesia menunggu lapangan kerja. Dan semua itu ada di hulu. Kalau dia dibawa ke hilir, di hilirisasi. Yang di hilirisasi adalah membersihkan yang di hulu itu supaya produknya bagus. Jadi hilirisasi artinya membersihkan kedunguan. Itu dasarnya. Kalau kita bicara secara makro, secara konsep. Anies Pasudan. Calon presiden. Dia berupaya membawa kita pada harapan. Dengan keutuhan berpikir. Bukan segera dengan main-main statistik. Semacam hilirisasi. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden usik kasih kemampuan. Kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope. Harapan. Dengan kekuatan argumen. Dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini. Dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain kan antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden. SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden, tapi udah jadi barang bekas. Nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dipergunakan oleh KPU. Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu, habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat. Di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil-ngambil dari Fisbol. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran, hanya disebut pikiran, kalau mau dikupas, dan pikiran yang nggak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone.